Halo ko friends, di soal ini diketahui jumlah 2 bilangan sama dengan 105. Kita misalkan 2 bilangan itu adalah X dan Y. Berarti ketika kita jumlahkan X ditambah Y, maka ini sama dengan 105. Lalu selisih kedua bilangan itu adalah 15, berarti X dikurangi dengan Y sama dengan 15. Buatlah sistem persamaannya, kemudian dengan cara matriks tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah, berarti jika kita ubah menjadi bentuk matriks, maka kita gunakan yang pertama koefisiennya saja, yaitu di sini koefisien 1, di sini juga 1, berarti 1, di sini 1, lalu di sini 1, dan di sini minus 1. Kemudian dikalikan dengan variabelnya yaitu X, Y. Nah, seperti ini kita tulis. Lalu sama dengan matriks dari konstantannya yaitu 105 dan 15. Jika terdapat matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks B, maka matriks X itu sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan matriks B. Dan jika diketahui matriks A adalah A, D, C, D, maka matriks A inverse itu sama dengan, yang ini kita 1 per A, D, min, B, C, ya. A inverse itu sama dengan 1 per A dikali D, dikurang B dikali C, lalu D dan A-nya kita pindahkan posisinya, kemudian B dikali C, di sini dikalikan dengan negatif, jadi min B, di sini min C. Berarti untuk mencari nilai X dan Y, maka X, matriks X, Y, ini sama dengan 1, 1, 1, 1, min, 1, ya. Matriks yang ini kita inverse-kan, kemudian dikalikan dengan matriks 105, 15. Nah, sesuai dengan konsep yang ini, ya. A dikali X sama dengan B, maka X-nya sama dengan A inverse dikali B. Berarti di sini sama dengan, kita tentukan inverse terlebih dahulu, ya. Jadi 1 per A dikali D, yaitu 1 kali min 1, min 1, kemudian dikurangnya dengan 1 kali 1, yaitu 1. Maka min 1 dikurang 1 menjadi minus 2. Lalu, yang ini kita pindahkan posisinya, di sini min 1 dan di sini 1, lalu yang 1 dan 1 ini kita kalikan dengan negatif, menjadi negatif 1, di sini negatif 1. Kemudian dikalikan dengan 105, 15. Nah, kita kalikan dengan negatif 2, berarti dikalikan dengan 1 per negatif 2, ya. Berarti menjadi positif 1 per 2, yang ini juga 1 per 2, yang ini juga 1 per 2, dan ini menjadi minus 1 per 2. Lalu dikalikan dengan 105, 15. Nah, di sini kan perkalian 2 matrix, ya. Maka kita gunakan konsep baris dikalikan dengan kolom. Nah, pertama kita kalikan yang atas terlebih dahulu, ya. Yang atas jadi setengah dikalikan dengan 105, berarti menjadi 105 per 2. Kemudian ditambah dengan setengah dikali 15, berarti 15 per 2. Kemudian yang bawah berarti setengah dikali 105, menjadi 105 per 2. Kemudian minus setengah dikali 15, berarti minus 15 per 2. 105 ditambah 15 menjadi 120 per 2. Kemudian yang ini 105 dikurang 15, yaitu 90, berarti 90 per 2. sehingga matrix X, Y itu sama dengan 120 dibagi 2, 60. 90 bagi 2, 45. Maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 60, dan Y-nya sama dengan 45. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.